Halo semua, kembali lagi dengan Dan by Code. Sebelumnya teman-teman sudah belajar dan menguasai perintah MKDIR, kali ini kita akan belajar perintah LS. Bagi teman-teman yang belum memahami perintah MKDIR, bisa melihat tutorial MKDIR di video sebelumnya. Di video sebelumnya, saya membuat MKDIR bagian pertama dan bagian kedua dengan contoh kuis, agar teman-teman bisa lebih memahami perintah MKDIR. Baik, yang pertama, disini saya ingin menghapus semua folder di anime terlebih dahulu. Saya ingin menghapus anime ini. Delete. Dan disini saya ingin membuat folder baru, agar teman-teman bisa lebih memahami perintah LS dan teman-teman tidak pusing dalam memahami perintah ini. Oke, saya buat MKDIR belajar linux. Enter. Kemudian kita masuk ke belajar linux. Dan disini kita buat... Bentar, di file managernya... Oke, disini kita buat... MKDIR alfabet Kita buat... Alfabet A B C Enter MKDIR Option P Number 1 2 3 Oke Untuk setup sekarang, kita membuat folder belajar linux. Isinya ada alfabet dan number. Disini saya tidak akan membahas ini apa artinya. Karena kita sudah bahas di tutorial MKDIR. Teman-teman bisa lihat di tutorial sebelumnya. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai LS. Apa itu LS? LS adalah kepanjangan dari list. Artinya, teman-teman dapat menampilkan daftar file dalam sebuah directory. Oke, disini kita berada dalam directory belajar linux. Untuk menampilkan file dalam directory belajar linux, teman-teman hanya mengetikan LS. Enter, otomatis, semua daftar file dalam folder belajar linux akan terlihat. Jadi, selalu ingat, LS adalah kepanjangan dari list. Artinya, untuk menampilkan daftar file yang berada dalam directory. Dan directory disini adalah belajar linux. Misalkan disini kita cek lagi LS, alfabet. Enter. Otomatis, di dalam folder alfabet, kita bisa melihat file A, B, N, C. Jadi, dalam folder alfabet, terdapat folder A, B, N, C. Dan ini, menurut saya, perintah LS ini adalah cukup mudah. Teman-teman tinggal perlu mengetikan LS. Jika teman-teman ingin mengecekkan atau penasaran di dalam folder ini ada apa. Dan di dalam folder bla 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 ada apa. Jadi, jika teman-teman hanya ingin mengecek, teman-teman bisa menggunakan perintah LS. Dan disini, misalkan kita berada di lokasi belajar linux, kita bisa juga melihat folder home. Untuk melihat folder home, teman-teman tidak perlu misalkan di file manager. Jika saya ingin melihat folder home, otomatis saya akan tinggal mengklik ini. Otomatis folder home terlihat. Tapi, jika di linux, jika teman-teman ingin melihat folder home di posisi belajar linux, teman-teman hanya mengetikan LS, kemudian menggunakan simbol ini. Simbol ini artinya adalah untuk melihat folder home. Enter. Otomatis folder home telah terlihat. Dan simbol ini juga sama dengan LS. Slash home, slash di encode. Enter. Otomatis folder home juga telah terlihat. Baik. Untuk mengetahui tulisan ini, slash home di encode, teman-teman bisa kita pindah ke direktori home. Kemudian teman-teman mengetikan pwd atau pwd, dibacanya ya, pwd, kemudian enter. Dan ini adalah lokasi home, teman-teman. Home di encode. Home di encode, otomatis akan menampilkan folder home. Kalau di file manager, klik ini di encode, kemudian ini. Sama ya. Kita balik lagi ke belajar linux. Sebenarnya, selain menggunakan simbol ini untuk mengecek home, dan juga ini. Teman-teman di lokasi belajar linux, teman-teman bisa mengetikan juga LS. Kemudian simbol dollar, kemudian home. Enter. Otomatis semua file dalam home akan muncul. Jadi, sama aja. Teman-teman bisa menggunakan ini, yang menggunakan dollar, kemudian home. Bisa juga menggunakan lokasi yang tepat dengan menuliskan secara lengkap. Home di encode, seperti ini. Dan bisa juga menggunakan simbol ini. Tapi yang paling lengkap, yang paling simple sih, menggunakan simbol ini. Oke, kita ctrl L untuk membersihkan layar. Dan kita juga bisa melihat file system. File system di linux. Dan jika teman-teman yang baru menggunakan sistem operasi linux. Teman-teman bisa menganggap file system ini adalah sistem C di window. Dan di lokasi belajar linux. Teman-teman bisa mengetikan LS, kemudian simbol ini. Simbol ini adalah file system. Kita ingin melihat file system di lokasi belajar linux. Kemudian enter, otomatis semua file dalam file system telah terlihat. Sama kan, pin dan sebagainya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Atau saya akan membuatkan video khusus mengenai file system di linux. Terima kasih telah menonton.